Pak, ini kulupannya apa aja ini Pak? Daun ubi jalar sama kecambah sama sawi putih Ubi jalar, kecambah, sawi putih Wuih, seger-seger ini masih fresh baru direbus ya Kalau sambalnya ini ada berapa jenis? Ada dua jenis Ada dua jenis, ada yang pedas sama yang enggak pedas Kalau mau sedang saya campur Kalau mau sedang juga bisa dengan dicampur Kelupuk kalau bungkusan 1-3 ribu Kalau bungkusan 1-3 ribu Kalau payak ini? Payak seribuan Payak seribuan Sehari gini sambalnya bikin berapa kilo itu kacangnya? Sehari 6 kilo kacang Sehari 6 kilo kacang Untuk pedas maupun enggak pedas ya? Kalau lontong ini sehari bawa berapa Pak? Kalau satu minggu bawa 200 Kalau hari biasa cuma 100 Oh berarti satu minggu double ya? Alhamdulillah Kan rata-rata bungkusnya jarang satu Oh enggak Langsung bungkus untuk sekeluarga Pedas sedih enggak pedas mas? Pedas maupun? Pedas Halo rakyat ketemu lagi dengan saya Budi Ono Sukses Saya ini lagi di Jalan Rungkut Asri Utara Surabaya Mau sarapan kerupuk pecel ke diri di warung KPK Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya Tapi sebelum dilanjutkan Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya At Deteksi Ya sudah sekarang ayo langsung pesen Dan kita sarapan bareng-bareng Kerupuk pecel ke diri di gerobak warung KPK Ini kerupuk pecel ke diri atau KPK Nah ini kerupuk pasir ya Atau kerupuk opel orang ibutnya Terus dikasih kulupan Terus dikasih Uy wah kisah yuri Umbu pedas sedeng gak pedas Sedeng Sedeng berarti pedas dicampur Gak pedas Segini berapa pak? 7 ribu 7 ribu Di tempat aslinya ya kayak gini pak? Oh iya 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 Banyak yang bungkus ternyata pak ya Iya yang kebanyakan bungkus jarang beli Ini salah satu pelangganya ini Dengan mbak siapa ini? Eka Mbak Eka Sering gak beli disini? Lumayan Lumayan sering? Lumayan sering Berarti cocok sama rasanya? Atau rumahnya deket sini? Itu juga Ada yang gak pedas sama yang pedas Ini sih bagi tim yang gak suka pedas terselamatkan Biasanya tepuk pecel pedas loh pak Gaya makannya Terus ini dijual lagi Tambahannya Mau peyek apa mau kerupuk? Oh ada pilihannya Ini Wah ini itu peyek saya pak Ini aja Iya Kalau beli tambahan kerupuknya boleh? Boleh Oh iya aku tambah kerupuknya 2 Kerupuknya ini 2 Iya Jadi semuanya? 18 18 berarti Assalamualaikum Waalaikumsalam Anun sewa kali pak Sinten ini? Bapak Tono Bapak Tono Jualan KPK sudah berapa lama pak Tono? Sekitar 20 tahun Sekitar 20 tahun? Wiss Ya di daerah sini ini ya? Iya Wih buka tiap hari ini? Tiap hari hari selasa libur Hari selasa libur Kalau buka jam berapa? Jam 6 sampai jam 10 Jam 6 pagi sampai jam 10 pagi Kalau bulan Ramadan buka pak? Libur 1 bulan Oh libur 1 bulan penuh Penuh Fokus ibadah pulang ke Kediri ya? Iya pulang Ini memang makanan khas Kediri ya pak? Iya Pak Tono dari Kediri mana pak? Kediri Ngadiluwe Kediri Ngadiluwe Terdiri dari apa aja ini pecalnya? Ada sayuri daun ubi jalar sama kecambah sama sawi pote Oh gak ternyata Terus disiram sama sambal pecel ya? Sambal pecel Sambal pecelnya pedes Ada yang pedes Ada yang pedes Ada yang sedengan Ada yang sedengan Kalau lontong pecel harganya? 8 ribu 8 ribu Itu lontong sama pecel Kalau kerupuk pecel 7 ribu Gak pakai lontong Gak pakai lontong Jadi kerupuk Terus di atasnya dikasih sayuran Dikasih sambal pecelnya Oke Saya tolong dibuatkan sini Saya bawa piring sendiri Tinggal dialasi aja sama kertas Kasih lontong Kasih pecel Nanti atasnya kerupuk Kerupuknya dicampur langsung apa? Disendirikan Ditaruh atasnya aja? Taruh atasnya Lontongnya satu ya pak? Seporsi ini Satu Tapi tambahin buat laki-laki Wih ditambahin Dah cukup Nah sayur Ubi jalar Ubi jalar Kecambah Kecambah Sawi putih Sambelnya pedas Kerupuknya campur langsung Kerupuknya taruh atasnya Disiram bumbu Tidak usah gitu aja pak Saya tidak suka kerupuk yang nyunyut pak Kalau kayak gini jadi berapa ini? Jadi 8 ribu Jadi 8 ribu tetepan ya? Oke Terima kasih pak Tono KPK Nah ini dia satu porsi lontong pecel kerupuk Dari warung gerobak KPK Kerupuk pecel kediri pak Tono Yang jualannya di jalan rungkut asri utara Persis di depan SD Yamasto Surabaya Jadi kerupuk pecel kediri itu ya Terdiri dari kerupuk di bagian bawah Kemudian di atasnya dikasih sayur Disiram dengan sambel pecel Yang terdiri dari 2 jenis Mau pedes bisa Mau tidak pedes bisa Mau sedangkan juga bisa Selain itu juga ada lontong pecel Yaitu lontong yang di bagian atasnya Dikasih sayuran Kemudian disiram dengan sambel pecel Tadi saya pesen lontong pecel Plus kerupuk plus peyek Kerupuknya kalau nambah sendiri 3 ribu rupiah Peyeknya kalau nambah sendiri 1 ribu rupiah Dan warung gerobak KPK Pak Tono ini Ternyata jualannya sudah sangat lama Sudah 20 tahun Sehingga bisa dikatakan Ini warung kerupuk pecel kediri Yang paling legend di Surabaya Ya saudara sekarang langsung kita cicip aja Seperti apa kelezatan lontong pecel Dari warung KPK Pak Tono ini Bismillahirrohmanirrohim Pecelnya sedap Lontongnya padat Emfuk Kerupuknya itu kerupuk yang digoreng pasir Rasanya khas Dan mungkin karena jualannya juga sudah lama Harganya pun murah Warung KPK Pak Tono ini selalu rame pembelinya Tadi saya datang jam 7 Itu warung KPK Pak Tono sudah dikerubuti Oleh pembelinya Banyaknya gurih juga Keriuk-keriuk sedap Uuruh 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 Hmm Masuk Mula Oke, mantap juga pagi-pagi Sarapan lontong pecol dari Warung Gerobak KPK Pak Tono Tinggal beberapa suapan Yuk kita tuntaskan Ini ya aslinya Kalau teman-teman makan disini Itu disajikannya dengan Pincoan kertas Tapi supaya gampang Tadi saya mengeluarkan Piring dan sendok saya sendiri Sampai jumpa 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 Sampai jumpa